Intro Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia sering mendapatkan kritikan dan kecaman dari berbagai pihak Terutama para penggiat hak asasi manusia Hukuman mati dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM Sebagian orang beranggapan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan Dalam Universal Declaration of Human Rights dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara tidak manusiawi dan dihina Hukuman mati di Indonesia sebenarnya telah ada sejak masa kerajaan Pada saat itu hukuman mati diberlakukan oleh para raja untuk menjamin terciptanya keamanan dan kedamaian masyarakat yang berada di wilayah kerajaannya Hukuman mati dilakukan dalam berbagai cara seperti dipancung, dibakar, bahkan diseret dengan kuda Pada masa kolonial hukuman mati diberlakukan untuk kasus-kasus yang menyangkut keselamatan negara Keselamatan kepala negara dan kejahatan-kejahatan sadis lainnya Pada masa kolonial hukuman mati diatur di dalam Wetbook van Stratvek Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hukuman mati tetap diatur dalam Wetbook van Stratvek atau yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Bidana KUHP Pada saat itu ada beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati Seperti kasus Kartos Wirjo, Kusni Kastut, dan Tragedi Cikini Selain itu masih banyak lagi vonis-vonis hukuman mati yang dijatuhkan di pengadilan Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto Banyak pula kasus hukuman mati yang dilakukan oleh pemerintah Namun pada masa ini tidak terlalu dipertentangkan Karena pemerintahan saat itu terkenal sangat represif Sebagian besar yang dieksekusi mati adalah lawan politik Soeharto Kita pasti masih ingat ketika Petrus menebar teror dengan menembak mati siapa saja yang dianggap mengganggu ketertiban Hal seperti itu adalah bentuk hukuman mati secara terselubung Pasca Orde Baru, tiga presiden yang pernah menjabat juga banyak menjatuhkan hukuman mati Bagaimana ketika Megawati menolak tiga permohonan gerasi terpidana mati Pada akhirnya ketiga terpidana tersebut tewas di tangan regu tembah Antara lain Kaupi Lain halnya ketika masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY Tercatat ada beberapa kasus yang dijatuhi fonis hukuman mati Seperti terpidana mati kasus terorisme Amrozi, Ali Gufron, Imam Samudera, dan Fabianus Tibo CS Segera aktifkan aplikasi Playstore di gadget Anda Malang Times, media online mainstream pertama di Malang Raya Halиса, Mmm Samudera, dan Koneko